hai oke guys balik lagi bersama saya di f2farm nah jadi sekarang kita bakal bahas Bagaimana cara menebar bibit maggot di dalam biopon ya Nah ini kita ada siap apa namanya sampah organiknya ada buah-buahan macam-macam ada varian nah nanti itu kalau bagi kalian yang netasin telur terus telurnya udah menetas atau yang beli bibit maggotnya nah ini saya disini bakal ngasih caranya guys jadi tonton terus ya yuk tebar siap-siap Oke pertama-tama kalian harus siapin ini ya medianya dulu ini kalau disini namanya biopon atau media pembesaran maggot ini untuk ukurannya kita panjang 2 meter lebar satu setengah meter nah ya ini kita terbar ya terbar dulu sampahnya semuanya ini nah untuk perbandingannya eh apa namanya untuk maggot yang kalau kita mau nyebar segar maggot segram berarti sampahnya 2 kilo jadi perbandingannya gitu ya guys 1 banding 2 nah itu kalau misalnya ada yang masih keras-keras kayak gitu tuh kalau bisa dihancurin dulu guys dicaca terus teh apa namanya ini kita bioponnya dikasih ini guys nih apa namanya eh pasti bonet yang namanya dikasih ini disini ya bonet guys tuh lebih apa tahan lama juga kalau pakai terpal nanti kuat juga sih pakai terpal ya cuman kalau krisin lebih baik pakai bonet aja nah itu guys apa namanya lagi ditebar sampahnya kalau bisa dilatih juga ya tuh bener-bener biopon ini harus terisi sampah semua emang ya wah melimpah ini disini kita menggunakan sampah dari masyarakat sini ya guys jadi apa namanya eh sampah-sampahnya akan diolah terus di amat bukan diolah dipilihin gitu sampah organik ada sampah resit dan lain-lain nah ini sampah organiknya ya kalau bisa variasi pakannya ya Nah ini kita ratain dulu guys tuh sampahnya biar nanti maggotnya bisa makan semua pada kebagian makan semua oke nah guys ini kalau ada yang masih keras-keras gini kalau bisa dikecilin eh keras kalau sudah ada nih kayak masih besar bentuknya dia kayak wortel itu kan masih apa eh masih utuh kalau bisa kita potong-potong lagi tuh guys jadikan kecil Hai jangan jijik ya kalau mau usaha ini ya oke guys jadi kita kan disini kita nggak beli bibit jadi kita netasin sendiri guys nah ini yang mau bakal kita tebal dibitnya yang ini nih nih ini yang bakal kita tebal ke biopon yang tadi guys udah netas ya tuh bisa kelihatan kan nah itu gerak-gerak tuh nih tuh nih bibit maggot guys baby maggot namanya ini harus kita pindahin guys kalau kita diamin disini terus karena tempatnya kecil nanti dia yang ada malah menciut maksudnya nggak gede-gede gitu jadi kita harus pindah ke biopon banyak yang besar tetep ini tuh eh 20 gram ini 20 gram guys Hai banyak juga ya Alhamdulillah ya banyak yang bakal kita tebal ada satu dua tiga empat ini lima sama satu lagi itu yang ini guys 6-6 tapi mungkin saya nanti bakal ngasih tahunya yang satu ini aja dulu ya guys ya karena kan semuanya nanti sama kayak gitu tinggal siapin sampah dan tebal bibitnya kita disini menggunakan dedak guys tuh dedaknya kan nggak ya pokoknya ini kita pakai dedak guys tuh ya kalau bisa apa namanya eh dedaknya itu nanti dibasahin dulu kalau pada saat penetasan ya nanti dibasahin habis itu baru telurnya kita taruh di atasnya jadi kayak gini nih kalau mau lengkapnya ada tutorialnya di sini ya di samping kanan bisa kalian apa lihat mungkin disitu hanya gambarannya aja karena saya nggak begitu detail terlalu banget itu jelasin mungkin kalau misalnya ada yang kurang mengerti atau apa bisa ditanya aja di kolom komentar ya banyak guys tuh lalatnya juga lalatnya udah mulai dikit ya guys karena ini udah pada bertelur semua kemarin banyak kalau kalian lihat tiktok saya tuh banyak banget waktu itu ya oke nanti kita bakal lanjut untuk penebarannya ya ya oke guys ini bakal kita tebar ya guys tuh banyak nengak yuk mau aku asim oke guys nih kita bakal tebar ya tebarnya harus merata usahakan maggotnya harus dapat pakan semua nah begini cara baru ya simpel aja sih nebarnya begini doang guys lihatin bawahnya mang tuh ya terus kita tebar sampai habis guys usahakan ini ya tuh sampai dibalik-balik aja guys ininya kentar banget terus tebar sampai sampai apa sampahnya itu ketutup sama maggot guys ya oke 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 selamat menikmati oke guys ini sudah kita tebal jadi sampahnya sudah ketutup sama bibit maggotnya usahakan tadi gitu ya cara nembannya itu harus serata biar semuanya bisa dapat makanan semua biar kebagian oke oke guys nah kalau udah ditebal gini guys selanjutnya ya kita tinggal tunggu aja pakannya sampai kering kayak yang waktu itu saya bilang ya sampai kering kayak gitu nah kalau pakannya kering paling kurang lebih ya sekitar 3 harian itu nanti pakannya mungkin bisa kering nah kalau udah kering jadi kayak warna hitam-hitam gitu guys tandanya kita harus tambah pakan lagi nah cara nambah pakannya videonya ada di video saya sebelumnya ya guys cara memberikan pakan untuk maggot nah itu kalian bisa lihat aja usahakan kalau kalian menetaskan telur maggot eh telur lalat bsf nya itu tadi ada caranya ya di video saya dia bisa dilihat nah kalau untuk skala kecil sih mungkin di tempat kayak begini gak apa-apa sih guys tapi kan karena kita ini besar ya guys jadinya mau gak mau kita harus pindahkan ke biopon media pembesaran yang lebih besar lagi saya pernah waktu itu ditempatin disini aja yang ada malah gak besar-besar maggotnya segitu-segitu aja padahal saya kasih makannya juga bagus gitu tapi ya jadinya dia kepadatan kan disini lebih baik kita pindahkan gitu guys ke biopon yang lebih besar ini jadi dia produksinya bukan produksi aktivitasnya bisa makin lenggang lah gitu tempatnya juga luas ya oke guys ini paling cuman segitu doang sih caranya nah semoga bisa bermanfaat ya guys paling nanti kesananya saya bakal bikin insya Allah lah bahkan bakal apa namanya aktif lah bikin video-videonya jadi nanti insya Allah saya bakal bikin kayak tutorial ataupun cara-cara apa lah gitu ya ya pokoknya kalian tunggu aja kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kira-kira ada rekomendasi apa bisa kalian tulis di kolom komentar ya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terus dukung channel kita agar bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk kalian semua kita tunggu terus